Penyesalan PDIP dibocorkan oleh M. Kodari. Kita lihat aja, PDIP akan sangat menyesal karena telah menyanyiakan salah satu kader terbaik di partainya. Pak Jokowi dan Gibran Raka Bumin Raka. Dan sekarang, kita tahu sama-sama memang Pak Jokowi itu menjadi rebutan partai politik. Dari mulai Golkar, Pak An, mereka semua membuka pintu lebar-lebar untuk supaya silahkan keluarga Jokowi masuk ke sini. Iya ya, kemarin masih ingat beberapa bulan yang lalu ya malah. Ketika PDIP itu bilang bahwa secara DNRU itu sudah putus hubungan dengan PDI Perjuangan. Begitu paginya ngomong seperti itu dari pihak PDIP, beberapa jam, ah gak lama, itu sudah muncul video bahwa Golkar, Pak Erlangga, itu mengungkapkan bahwa Pak Jokowi sudah masuk ke partai Golkar atau gimana gitu. Jadi, intinya adalah Pak Jokowi ini jadi rebutan gitu. Jadi, emas bagaimanapun tetap menjadi emas. Berlian tetap menjadi berlian, dimanapun tempatnya. Jadi, ya tinggal siapa yang bisa menghargai aja kan, gitu kan. Jadi ini, mari kita lanjutkan bagaimana M. Kodari itu menjelaskan bagaimana blundernya PDIP telah membuang berlian dan emas ini. Kata Golkar, monggo, kita akan sediakan posisi terhormat bila Jokowi mau bergabung di Golkar. Sekarang Pak Jokowi mempertahankan apa lagi? 10 tahun ke depannya lagi. Jadi, Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru. Bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDIP Perjuangan, aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang. Jadi, secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Kalau saya sih lebih suka mengambil analogi Sintayong yang dilepas oleh Korea ini kan, M. Gila. Sintayong ya? Dia dilepas sama Korea, menanti Timnas ngalahin Korea. Oh, ngalahin Korea. Tapi kita balik lagi ya soal peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut saya ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya secara pertama-tama secara politik. PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Kalau 2024 nggak ada Pak Jokowi di PDIP, bisa jadi nggak cuma 16 persen ya. Bisa 12 persen atau di bawahnya mungkin ya malah. Gitu kata Pak Kodari ya. Dan jangan lupa sebelumnya, tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019, naik kenaikan suara PDI. Ngacong, siapa yang 2009 dan 2014 milih PDIP dan Pak Jokowi? Ngacong! Karena 2009 itu PDI di angka 14 persen. Ini di angka Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI, PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Kan saya bilang, bayangkan, kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024. Menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu nih, udah pisah ranjang ini. Belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau betul-betul itu kata elit politik, bukan rakyat. Orang-orangnya tahunya PDI masih, karena gimana pun menterinya masih di PDI. Iya, betul-betul. Yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, dan itu diambil oleh partai politik tertentu. Nah partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari. Partai politik ini kan ingin punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat, baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya, atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai, dia paling enggak enam bulan ke depan, masih menjadi pusat perhatian, dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia itu diperebutkan. Dia itu tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh. Rasional gak sih? Apa yang diucapkan oleh Emeng Kodari? Bagi saya sangat rasional. Kita lihat aja Gibran, ke depan-ke depannya. Dia bakal menjadi presiden di masa depan. Berpotensi besar menjadi presiden di masa depan. Dan PDIP menyianyikan itu. Kalau saya lihat, gini loh. Keluarga Jokowi, khususnya Pak Jokowi itu, membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Satu kali lagi, membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia. Tidak seperti Ibu Megawati. Tidak seperti para elit partai politik PDIP. Dan yang lainnya lah khususnya. Dia membawa karakter sendiri. Dan orang kemudian jatuh cinta kepadanya. Bayangkan aja, sampai sekarang. Kepercayaan publik kepada Jokowi itu. Meskipun dihantam oleh isu macem-macem. Itu luar biasa. 70% bertahan. 77%. Dulu sampai 90%. Gila. Itu sesudah dihantam oleh banyak luar biasa isu. Masih bertahan. 77%. Artinya, style politik Pak Jokowi itu berhasil memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memilihnya. Untuk mengiblat kepadanya. Dan itu style politik loh. Dulu, dulu, dulu nih dulu. Sebelum ada Pak Jokowi. Kapan ada pemimpin calon presiden yang berusukan ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Itu diciptakan semua oleh Jokowi. Dan semua politisi, capres-capres, kemarin-kemarin yang kampanye. Memakai metode itu. Bedanya, kalau Pak Jokowi natural, kalau yang lain, itu diciptakan. Tapi diadakan. Anies Rasid Baswedan pernah suatu ketika dia mau ikut berusukan berjalan di pinggir selokan. Malah kakinya terperosok tuh. Artinya apa? Dia nggak biasa berusukan. Dibocorkan oleh M. Kodari. Kita lihat aja. PDIP akan sangat menyesal karena telah menyanyiakan salah satu kader terbaik. Lebih kuat mana antara Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kalau kita bicara pilihan pilpres, lebih kuat Jokowi. Proven sudah itu. Proven. Di Bali, di Jawa Tengah, di Indonesia Timur. Itu variable Pak Jokowi. Kemudian partai yang memang masih pemenang. Tetapi angkanya turun. Dan pada hari ini menurut gue sama sekali belum aman. Bahwa ketua DPR itu akan kembali di PDI Perjuangan menurut gue belum aman. Sama sekali belum aman. Belum, belum aman. Karena MD3 akan diotak-atik lagi pasti. Kita masih punya waktu 6 bulan ke depan kok. Menurut gue kalau PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan. Kita bisa mengatakan bahwa ketua DPR akan PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan di luar, lain cerita bos. Bisa saja akan terjadi revisi undang-undang susunan kedudukan, undang-undang MD3. Tapi kita lihat sudah Pak Erlangga dan eksponen Golkar lah ya. Yang paling mungkin untuk bisa menggantikan posisi Mbak Puan di ketua DPR itu udah berkomitmen bahwa enggak nih tetap kok. Itu kan pembicaraan dengan asumsi bahwa komunikasi masih akan berlangsung kan. Tetapi kalau nanti komunikasinya buntu, ya menurut gue ceritanya bisa sangat berbeda. Yang kita omong ini bukan DPR sekarang loh. DPR yang akan datang. Yang belum dilantik gue sih. Oke, ketum-ketumnya masih sama. Belum dilantik. Anda yakin? Saya adalah salah seorang anggota dari sebuah organisasi relawan yang namanya Ganjarian Spartan. Dan saya anggota Dewan Pembinanya. Dan saya ketika itu membuat video-video yang mengutarakan dukungan terhadap Ganjar. Dan jangan mendukung Prabowo. Untuk kepentingan Pilpres 2024? 2024. Karena saya sangat percaya itu. Dan saya sangat suka dengan PSI yang mendukung Ganjar. Sampai intervensi Tuhan yang adalah penyakitkan. PDIP-nya enggak terima. Dukungan kami terhadap Ganjar itu dilepeh. Siapa PSI? PSSI. Wah itu kan kayak, oh my God. Jadi terjadi hal-hal yang ketika itu PDIP dengan sangat arogan dan sombongnya itu menyingkirkan PSI. Ya, saya masih ingat sekali pada saat itu gimana PSI itu dengan membabi buta malah menyerang Pak Prabowo. Dan sangat mendukung Pak Ganjar ya. Sangat mendukung Pak Ganjar. Tapi, seperti yang diceritakan tadi bahwa gimana Spartan Ganjar itu orang-orang PSI itu malah dilepeh. Pasti sakit hati dong. Pasti. Itu pasti sakit hati banget. Saya aja yang menonton itu rasanya, yuh PDI kok gini banget ya. Dan akhirnya ketika PSI mendukung Prabowo, itu kayak ada ruh yang bangkit kembali gitu. Ya, itu seperti kesombongan yang terbayar gitu rasanya. Jadi, ya akhirnya menang juga Pak Prabowo. Meskipun PSI-nya belum menduduki parlemen. Tapi, setidaknya yang PSI dukung sudah menang. 10 persen suara di 142 kabupaten kota. Di 11 provinsi. Artinya di 142 kabupaten kota ini, kita bisa mencalongkan sendiri. Diluar daripada itu, kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama, Jangan ada lagi peristiwa seperti Pilkada kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian Pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing. Kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara. Wow, sepertinya ada yang trauma ini dengan kekalahan di Pilpres kemarin ya. Hmm, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya, ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka. Ya berpihaklah untuk semua, tidak untuk 1-2 kelompok saja. Kita ingin Pilkada ini menjadi prista demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan di mana rakyat datang ke TPS dengan riang gembira. Bukannya kemarin pada waktu Pilpres itu sudah sangat riang gembira ya. Tidak ada yang menakutkan. Mereka datang dengan joget-joget. Mereka dengan, ya kalau kata PDIP, kata Adi ya, Nabi Tupulu itu biar Pilkada tidak ada yang menakutkan. Riang gembira, loh 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 loh, lah kan yang kemarin sudah riang gembira toh. Terus riang gembira yang gimana? Yang menang, riang gembira itu menang maksudnya. Hmm, kalau gitu ya, ya nyonsewu kan kemarin kalah. Nah terus kalau misalkan masih pakai strategi yang sama, terus nanti kalah lagi, ya nggak jadi riang gembira dong. Bang Adian Nabi Tupulu merasa sedih dan juga bingung terkait dengan sikap publik yang ingin menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bahkan ingin menyembelih bantengnya seolah mengatakan bahwa publik lupa terkait dengan catatan sejarah yang ditore oleh PDIP sebagai partai yang konsisten dalam rangka memperjuangkan transisi era Orde Baru ke era reformasi. Dan karena itu dihadapan para loyalisnya, ia mengumandangkan semangat, perjuangan untuk melawan mereka-mereka yang tidak menyukai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kemenangan, ya. Jadi ingin menjawab kemenangan itu di Vilkada. Kira-kira itu apakah impian di sui yang hari bolong atau bagaimana? Kita bahas di bukan partai politik. Baik teman-teman, kita kembali di channel Bukan Partai Politik. Channel yang nantinya akan kita rancang untuk menghadirkan salah satu rumah website kita, yaitu website bukan partai politik, tempat di mana teman-teman akan bisa menulis. Dan saya sendiri akan menyampaikan pikiran-pikiran dalam tulisan di website itu, maksudnya. Baik, siap-siap teman-teman, nanti kita akan sampaikan kalau sudah siap semua. Kita mau bicara soal persoalan Bang Adian ini yang merasa heran tadi. Karena sekarang kalau teman-teman lihat di beberapa konten media sosial yang lain, ada kaos yang menyerupai gambar banteng yang sedang mengejek ya, atau mengatakan bahwa, sedang menangis, mengatakan bahwa perjuangan itu memang menyakitkan. Perjuangan itu memang menyakitkan. Tapi, kalau berjuang tapi tidak dihargai, itu ya lebih menyakitkan gitu loh. Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Jokowi kali ya. Pak Jokowi sudah berjuang mati-matian untuk Indonesia, membanggakan pidi perjuangan, tapi masih saja dianggap sebelah mata, masih dianggap petugas partai. Mungkin itu yang dirasakan Pak Jokowi kali ya. Aduh, 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 aduh.